Halo, Assalamualaikum Gimana teman-teman Kabar kalian semua? Sehat wa'afiat kan? Nah, semoga kalian semua sehat wa'afiat Tanpa kurang suatu apapun Nah teman-teman, di video kali ini Mbak Putri mau mengajak kalian Masak bersama Sub angsa Yang segar, sedap Dan mantap Penasaran kan? Yuk ikuti terus video Mbak Putri ya Sampai selesai Nah teman-teman, bahan yang dibutuhkan Mbak Putri untuk memasak Sub tadi Nah, disini kalian bisa lihat Apa yuk Nah, ini adalah angsa teman-teman Jadi, ini Mbak Putri Mau masak sub angsa Ini satu ekor teman-teman, tapi nanti Mbak Putri cuma masak separuh aja Terus, ada wortel Ada daun berambang bombay Daun ketumbar Daun berambang Dan sayur asam Nah, inilah bahan-bahannya ya teman-teman Sedang bumbu-bumbunya Simpel sekali teman-teman Tapi, rasanya tidak kalah Kalau kita makan di luar atau beli di luar Nah, disini ada apa itu? Jahe Ini untuk menghilangkan bau amis dan bau apa itu? Apek dari angsa tadi ya Daging angsa Sedikit penyejar perasa Ini juga selera Terus, satu sendok makan Kecap asin Gula Garam Dan Minyak micene Nah, teman-teman Inilah bahan bumbunya ya Yuk, kita langsung masak aja ya Teman-teman Nah, ini bahannya sudah disiapkan semua sama Bapak Putri ya Nah, ini sayur asinnya sudah dicuci bersih Dan diiris seperti ini teman-teman ya Terus, angsa sudah dipotong-potong Ini tadi separuh ya Sudah dicuci Dipotong Terus, bahan yang lainnya pun sudah dibersihkan sama Bapak Putri ya Daun berambang dan ketumbar Wortel dan daun berambang bombay Nah, ini teman-teman Untuk selanjutnya Yuk, ini apa namanya? Daging angsanya kita rebus dulu sebentar ya teman-teman Selanjutnya Rebus air Ya, didekkan seperti ini teman-teman Kita masukkan Daging angsanya Nah, rebus sebentar Didek sekali langsung kita matikan apinya Dan kita cuci bersih ya teman-teman ya Untuk selanjutnya Tadi dagingnya angsa sudah saya angkat teman-teman ya Sekarang sudah saya cuci bersih Sekarang panaskan teflon Kasih minyak sedikit sekali Biar basah aja teman-teman ya Terus masukkan dagingnya Kita goreng Sampai berubah warna agak kecepatan Ya Terus, kita angkat dan direkan Nah, teman-teman Ini angsa sudah saya goreng Hanya seperti ini Kita angkat ya Kita pilihkan untuk digunakan nanti ya Nah, langkah selanjutnya Rebus air Sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya Melihat berapa banyak Daripada bahan yang mau kalian rebus Atau buat sup Nah, sekarang masukkan dulu jahe Terus, masukkan Daging angsanya yang sudah kita goreng tadi teman-teman ya Masukkan pelan-pelan Kecilkan api dulu Biar tidak Apa itu Meluap Keluar ya Nah, sekarang kita masukkan Pelan-pelan ya Nah, teman-teman Perlu kalian ketahui ya Kalau kita membuat sup angsa Kita rebus pertama Pasti keluar minyaknya seperti ini Nah, teman-teman Ini harus kita angkat Kita buang seperti ini caranya ya Kita ambil saringan Kita ambil sedikit demi sedikit Karena Kalau terlalu banyak Minyaknya juga kurang sehat juga ya teman-teman ya Banyak lemak Badan kita juga tidak baik Nah, jadi caranya seperti ini Sampai nanti kira-kira merasa Minyaknya tinggal sedikit ya Nah, caranya seperti ini teman-teman Setelah merasa sudah cukup teman-teman Kecilkan api Gunakan api kecil ya Kita rebus sampai daging angsanya empuk Baru kita masukkan bahan yang lain Nah, teman-teman Ini Nah, angsanya sudah lumayan empuk teman-teman ya Nah, ini buktinya kalau tadi Mbak Putri mengambil minyaknya Nah, ini separuh ekor saja sekian Kalau tidak dibuangkan Badan kita tidak jadi tidak baik teman-teman ya Nah, sekarang ini sudah mendekati empuk beneran Sekarang kita masukkan bahan yang lain ya teman-teman ya Ini kita masukkan, kita rebus bersama-sama Nanti ini empuk, semuanya juga empuk Nah, masukkan seperti ini ya Semuanya teman-teman ya Ini sayur asam, sayur asamnya wortel dan ini daun berambang bumbengnya Nah, ini kita rebus sampai benar-benar empuk semua Baru kita bumbui teman-teman ya Nah, teman-teman Ini supnya sudah oke lah Nah, sekarang tinggal memberi penyitapnya saja Nah, sekarang masukkan penyitap rasa Kecap asin Dua sendok gula pasir Sedikit minyak wijen Sedikit saja teman-teman Biar harum saja ya Nah, sedikit ya Terus ditambah sedikit garam juga Sedikit saja ya Nanti kita bisa icipi teman-teman ya Kita aduk Wah, cantik banget Sempurna sekali teman-teman ya Nah, teman-teman Inilah hasil dari Mbak Putri Memasak sup angsa sayur asam Wah, menarik kan Cantik kan Ini sempurna sekali teman-teman ya Rasa daging angsanya Rasa sayur asamnya Rasa jahe ya Jahenya Dan rasa bumbunya Pokoknya semuanya ada di sini Nah, mantep banget Nah, teman-teman Inilah resep Mbak Putri yang baru Semoga resep Mbak Putri ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan bisa menambah catatan resep Di tengah-tengah keluarga Nah, teman-teman Sampai di sini Sampai berjumpa Di video Mbak Putri berikutnya Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Bye-bye